Hai ya jadi ini adalah mobil tadi apa Toyota ya Iya Iya Toyota sini Avanza sorry Avanza 2008-2008 disini aku pakai yang eh ini tadi G ya punya punya tipe G bedanya apa sih yuk kita coba cek di sini ya bedanya itu yang eh eh sebesar nomornya semua kalau yang kita temennya 222 perbedaan dimari kita coba lihat dari tampak depannya untuk versi eh di sini Oh gini apa gini beda depannya nih kalau itu dia gini cuma satu dan yang gini grillnya muter ya dan punya aku kok aku enggak punya lampu ini sop lampu senjata pokoknya bus sedih Wah mentah-mentah mobil bekas aku dapetnya yang besar banget itu konsep jika-jika gitu kalau yang eh Oh kayak gitu ada le enggak ada lampu info klaimnya kalau yang digi ada sama itunya grillnya lebih jadul yang eh velgnya menurutku Oh sama di sepionin simen beda juga nih ngayang eh satu hitam puluh tau yang g dia tutun ya warnanya ada bala hitam ada merahnya itu ya yang cek bagian belakang Apakah ada sesuatu yang menarik bagian atas kancang ini katanya sama nggak sih Oh kalau punya aku lebih lebar kacanya lebih tinggi kalau yang ngomong di situ di lebih sport ya lebih tipis ya menarik-menarik kalau bagian belakang sama sih kayaknya apa untuk lampu-lampunya sama dengan logo avansal nya dan doborodon ini dia akan punya mode itu juga ada kromnya iya ada krompunya aku enggak ada iya usaha lagi pindahnya interior secara di itu interior kosong Oh ini Pak dipunyamu punya spoiler dikitu di bagian kuncung belakang Oh iya ada lampu ya udah oke semoga saja kalau nanti dimodifikasi at ya itu bakal lebih keren sih ya lain terjaga untuk di kamu lebih suka yang mana Pak Mirla kalau untuk harga yang eh untuk desain untuk desain yang G karena yang ini lebih murah yang oh iya yang eh lebih murah sih harganya nanti saja ya Oke nanti kita cek ke tokonya ya yoi terus tapi apa kalau desain-desain kau pilih yang mana ya kalau desain pilih yang ini yang gini sudah jelasnya oke mantap ya Halo desain aku pribadi jujur aku lebih suka yang punya aku sendiri yang eh karena ini kayaknya kalau chrome-nya di-delete dia bakal jadi lebih sporty sih asalkan nanti ada itu ya modifikasi di belakangnya kalau untuk kerennya aku tetapkan di aku begin aku setelah bagian belakang itu coba sih iya ada soalnya kecil emang sore lem banget punyamu juga kecil orangnya Iya sampah Oh enggak kenal soalnya bila terus ini pakainya apa ketahui nggak ada kenal ponket nggak ada bolongan ini sama ya punyamu enggak ada kenal juga sama oh iya guys disini ternyata mobilnya sama-sama enggak punya kenal pot dia belum kenal ya kayaknya enggak ada kenal ponket tapi aku yang rada kurang suka di mobil-mobil avansharu dia produknya kecil dan tinggi Iya bener kayak kopong gitu sih kalau menurutku kurang enggak bakal kalau mobil-mobil undangkan tiapnya gede jadi kayak lebih proper ini lebih layak Apakah kita bisa mencapai top speed di area Semarang kok Semarang saya Jakarta bisa bisa kemarin ke teman-teman bisa sekali enam enam oke ya sama satu yang versi 166 punyamu juga sama 166 juga oke jadi untuk top speed yang mudah di level 3 ini kita ya Iya level 3 antara telepon say dan G ternyata sama sama saja teman-teman sama semua oke aku Nek ngerang juga di tengah-tengah kalau ngeri muncul-muncul jutan yuri Ripson dan sampai sih lampunya kayak mana Wah kuning atau putih lampunya kuning kuning tapi efeknya putih makanya itu lampunya kuning efeknya putih lampunya kuning efeknya putih gimana guys ternyata sama-sama mobilnya sentuh gaming pedas kita akan coba tes untuk gelet speed limiter oke kakir dulu parkir dulu Aduh 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 ini remnya juga enggak tahu saya remnya bebas sih tapi kalau mau dimodif Oke bebas semua entah kenapa menurutku delete limiter enggak berguna ya serius kayak kayaknya 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 masih di jangan dicoba dulu kenapa jadi 165 punyaku 166 tapi tadi posisi datar pun dia dapat 166 ini mentok 165 Oke jadi fix mobil ini tidak worth it untuk kalian pilih untuk kalian bisa gitu 167 punyaku 167 iya Oh itu posisi turunan datar kalau datar 166 167 kalau turunan 167 Oke jadi untuk Avanza yang seri G kalian bisa lebih worth it untuk di telepon meter tapi ada waktu juga sih nambahnya satu biji doang Iya dengan menghabiskan 75 juta ya jokowi walaupun dia mahal banget ya enggak papa guys karena kita ada Sultan dan untuk harga segitu itu Mari kita sebutkan mantranya Wow muram 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 silahkan ayo ikut saya tamu ke kantor polisi disopasi disopasi aksesoris aja solisinya yoi kita aksesoris guys Oh lalu untuk clear bumper ada juga enggak siap nggak siap si coba sih ada kenal pot no aku enggak mau kenal seperti itu kenal pot alai kenal pot jengah untuk clear bumper sepertinya enggak usah aku pakai ya karena belum ada yang cocok aku buat ya kalau lihat 6 ada spoiler ya sih atri untuk itu aja gitu spoiler ini berengkap pada bro spoiler nih Wow oke sepertinya ada cukup ini duang untuk spoiler 1 aku akan memakai spoiler ini keren banget dan belilah lalu tiker pastinya belum ada oke oke suka yang normal enak nggak jadi diraget Wow lampuku berwarna putih tapi bulannya warnanya sini waduh ini kayaknya bakal jadi salah satu mobil yang kufavoritkan yang untuk santai-santai ya Iya sama tuh ngebut-ngebut tentunya tidak karena top speed cuma 165 tolong kembalikan top speedku 166 Oh bisa nggak sih top speed bisa di diletit diganti lagi apa gara-gara tadi ya suspensinya diganti jadi Apakah itu pengaruh guys suspensi diganti akan mengaruhi top speed Nah itu cuma komentar di bawah no ngepot ini mobil ternyata ngepot ya Iya kalau ngebet bukan mobil suster eh Hai baju pembahunan suster ngebet kayaknya banyak ini rwp atau vidis ini rp pulih air oke kelihatan mis jadi ini mobilnya RWD ya mantap sekali nah bisa dilihat belakangnya yang berputar depannya diam saja gimana jalannya berhenti luarnya Radius putarnya enak buat Iya atasnya ini Radiusnya enak buat Nuh satu kali percobaan kah yoi lu gila cakep yang punyamu juga sama-sama tuh tuh sama nyamannya guys mantap ya Iya kalau nyaman bukan mobil ini ya Alphard ya iya iya mau ngamuk tapi enggak usah uh aku yakin mobil ini kuat untuk output Oke saya mau beningkan tinggi ya Iya syukur support unitin itu V iya enggak sih singkatannya itu tolong kamu pakar HEGV apa itu s-singkatnya Lex yawadih supnya deh Snya Snya itu soto yang usus ukur Tokenya ternyata saya tanya pada orang yang salah-salah sampai usus e nya vm bisa bro bisa loh bisa loh bisa loh bisa oke ayo semoga kamu pasti bisa semoga ternyata suspensi juga keceperan guys ini ada pesawat oproof gelap sekali di sini amirnya sangat santai untuk oproof ya tidak ada kendala itu nggak nyata apa-apa gelap sekali masa iya punya oke oke ini masih belum ada kendala ya dua mobil kecil ini hujan kita akan mencari oke cari mobil terbaik dari Avanza seri E dan G untuk sampai ini belum ada kesulitan yang berarti sih itu udah ngapain nyangkut suitan berarti punuh bisa mundur nah sip coba kita lurusin mobilnya bisa dong bisa dong Wow ini kalau bisa tembus sampai di finish wakab sih mobilnya sih dengan harga 80 juta ya iya bukan pun juta punyaku 100 juta ya murah banyak bahwa aku 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 bener-bener enggak gimik ya Oh ya nyangkut nyangkut no tapi untuk bagian sini emang terlalu brutal sih iya 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 oke nah Victoria menyusahkan hidup ya kita nggak terlalu mundur seperti itu meter Widi itu yang jualan disitu campur poya itu makanannya kok bisa kan ada tanah-tanah asapnya kemana-mana itu emang resep asianya sih campur pasir di dalam 500 meter belok kiri Oke kiri 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 nah kurang bersih cuci lagi enggak apa ya nunggu gratis ya airnya keluar terus mubazir air sehingga mubazir air ya setiapnya iya eh seperti itu untuk tes perbedaan antara mubazir air sehingga mobil avanza e dengan fasa g jadi nantur 18 semua jadi eh menurut tak bisa lebih tetap aku punyamu atau punya aku ini kalau secara di modif punyamu kayaknya ya tapi kalau standar punya tipe G iya sih standarnya tipe G dia belakangnya ada apa sedikit spoiler bawaan ya kalau enggak ada dan kesimpulannya di video ini untuk perbedaannya yang paling mencolok itu cuma di bodi kalau untuk top speed handling dan lain-lain mirip-mirip lah ya ya paling mencoba di doangnya jadi itu perbedaan dari mobil avanza e dan avanza g menurut kalian seperti apa silahkan kalian ngamuk di kolom komentar sekian dulu thanks for watching and goodbye see you next time buuh 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 buuh... selamat menikmati